Menjelang Liga 1 bergulir, Persik Kediri ditinggal salah satu bintangnya, yang menjadi pilar utama di musim lalu. Risna Prahala Benta memutuskan untuk meninggalkan tim Macan Putih. Lantas apakah alasannya? Berikut ini ulasannya setelah yang opening. Agar kamu tidak kubilang berita terbaru seputar Persik Kediri. Mengejutkan, Risna Prahala Benta putuskan mundur dari tim Macan Putih. Dilansir dari tribunjatim.com. Persik Kediri tidak akan diperkuat lagi oleh Risna Prahala Benta, di kompetisi Liga 1 2023, yang akan segera bergulir akhir pekan ini. Meski kontrak pemain telah diperpanjang untuk musim ini. Namun berdasarkan pembicaraan, dengan pemain yang terkenal dengan free kicknya ini, Risna menyatakan memiliki pandangan berbeda terkait kelanjutan karirnya bersama skuad Macan Putih. Menurut pemain yang berposisi sebagai stopper ini, dirinya memang ingin mencari pengalaman, dan menit bermain yang lebih banyak di musim ini. Pemilik nomor punggung 2 ini, menyatakan berterima kasih kepada manajemen Persik Kediri, yang telah banyak membantunya hingga saat ini. Saya sudah bertemu langsung dengan manajemen, serta tim pelatih Persik Kediri, dan memohon izin terkait hal ini. Keputusan ini murni datang dari keinginan saya pribadi, saya ingin mencari pengalaman, dan menit bermain yang lebih banyak, ucap Risna. Mohon maaf untuk Persik, khususnya Persik Mania, yang telah mendukung karir dan hidup saya, selama ini. Sampai kapanpun, Persik Kediri akan selalu dihati, ujar Risna. Sementara itu, Direktur Teknik Persik Kediri, Danilo Fernando, menyebut pemain kelahiran Kediri ini, sebenarnya masih masuk dalam skema tim, yang dipersiapkan untuk kompetisi Liga 1 2023. Namun legenda Persik ini, juga dapat memahami keputusan yang diambil oleh Risna, demi pengembangan karirnya. Sejak awal musim, Risna masuk ke dalam pemain yang kita pertahankan, dari sisi teknis tim pelatih juga masih membutuhkan tenaganya. Saya juga cukup menyayangkan kepergiannya, setelah berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Akhirnya manajemen dan pemain, memutuskan bersama-sama untuk musim ini belum berjodoh, jelasnya. Ia pun berharap Risna bisa kembali bergabung dengan skuad Persik Kediri, di kemudian hari. Kita doakan yang terbaik, dan tidak menutup kemungkinan, akan kembali lagi bekerja sama nantinya. Jadi bukan pergi untuk selamanya. Semoga Risna terus sukses ke depannya, pungkas Danilo. Hengkangnya Risna Prahala Benta, tentu menjadi pukulan telak bagi Persik Kediri. Mengingat Risna di musim lalu, adalah komponen utama tim Macan Putih. Bahkan beberapa kali, pemain asli Kediri ini dipercaya sebagai kapten tim, di sebuah pertandingan Liga satu musim lalu. Sebagai Persik Mania sejati, tentunya kita harus mendukung keputusan sang pemain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!